Bukit pemakan manusia jilid 14. Apakah KONGCU tidak bertanya kemana dia telah pergi? Sudah, sudah kutanyakan, tapi dia cuma melotot gusar. Kepadaku, kemudian mendengus dingin, tak sepatah katapun yang dia katakan. Sanchu segera berkerut kening puia, kemudian dia mendengus pula dengan suara dingin. Untuk sesaat suasana menjadi hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Kemudian dia pun berkata lagi. Tuyong tanya KONGCU, pakaian apakah yang dia kenakan selama beberapa malam ini? Sanchu lo kembali tertawa getir. Dia memang aneh sekali dan lagi sama sekali tak tahu aturan. Sewaktu aku salah masuk ke bukit ini, bukankah bajuku robek-robek dan kotor? Atas kemurahan hati Beng Chengcu, aku telah diberi dua setel pakaian panjang, satu berwarna biru dan satu berwarna kuning. Tapi kemudian, setelah dia tiba di sini bila pagi hari dia mengenakan pakaian sendiri, tapi bila malam sudah tiba, maka dia pun selalu meminjam pakaian kuning ku dapatkan dari Beng Chengcu itu. Coba Sanchu bayangkan. Mendadak Sanchu bangkit berdiri sambil menukas. Apakah dia tidur di atas ranjang ini Sanchu lo manggut-manggut? Ya, dia tidur di bagian luar. Dengan langkah lebar Sanchu segera berjalan ke depan pembaringan itu, kemudian dengan tangannya merabah di sekitar pembaringan tersebut. Betul juga, separuh bagian ranjang tersebut yakni bagian terasa hangat, hal ini menunjukkan kalau Sanchu lo memang tidak meninggalkan loteng tersebut, sebaliknya tidur di sana, sedangkan bagian luar terasa dingin, ini membuktikan kalau tempat itu tidak ditidur orang. Sewaktu Sanchu memeriksa permukaan pembaringan itu, Sanchu yang berada di belakangnya diam-diam tertawa geli. Menyusul kemudian, dengan berlagak seakan-akan tidak habis mengerti, Sanchu lo bertanya. Sanchu apa yang sedang kau lakukan? Oha, tidak apa-apa sahut Sanchu sambil tertawa. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, silahkan duduk Sanchu, lo hu ada persoalan hendak memohon petunjukmu. Sanchu lo mengiakan dan duduk di sebelah kanannya, kemudian bertanya. Boleh aku tahu, persoalan apakah yang hendak ditanyakan Sanchu? Sanchu berasal dari mana? Belum habis pertanyaan itu diajukan, Sanchu lo telah menukas dengan cepat. Aku sebenarnya berasal dari ibu kota, sayang. Dia menghentikan sendiri perkataannya, lalu setelah memandang sekejap ke arah Sanchu, ujarnya. Adakah sesuatu alasan yang mendorong Sanchu untuk mengajukan pertanyaan semacam itu kepadaku? Sanchu segera tertawa. Tentu saja Adada menjawab, kalau dibicarakan mungkin Kongcu sukar untuk mempercayainya. Kongcu mempunyai wajah yang mirip sekali dengan seorang sahabat karibku. Oh ya? Apakah sahabat Pancu itu pun si San? Sanchu agak tertegun, kemudian sahutnya, benar. Sanchu lo mengeritkan matanya berulang kali, kemudian ujarnya kembali. Bolehkah Sanchu terangkan siapa nama sahabatmu itu? Sanchu termenung beberapa saat lamanya, seperti lagi mempertimbangkan apakah harus mengatakannya keluar atau tidak. Sebelum ia sempat menjawab, San Tiong lo telah berkata lebih jauh. Sudah tiga hari lamanya aku berdiam di tempat ini sebagai seorang tamu agung, tapi belum sempat ku ketahui nama dari Sanchu. Lohu si emu wu. Oh oh boleh aku tahu siapa nama lengkapnya? Belum sempat Sanchu menjawab, dari luar loteng telah terdengar suara Nona Kim berkumandang datang. Mendengar suara itu, Sanchu segera menukas, anak Kim kah di situ? Ayah berada di sini. Tampaknya selama berada di hadapan Sanchu Nona Kim selalu menjaga peraturan yang berlaku, terdengar ia bertanya. Bolehkah aku naik ke atas loteng? Naiklah sahut Sanchu sambil tertawa. Setelah berhenti sebentar, tiba-tiba dia merubah pikirannya dan berkata kembali. Tidak usah, sekarang malam sudah larut, lebih baik kita jangan mengganggu ketenangan Sanchu beristirahat, sebentar ayah turun ke bawah, lebih baik kita berbincang-bincang di ruang belakang saja, harap kau tunggu saja. Berbicara sampai di situ, Sanchu telah bangkit berdiri. Walaupun San Tiong lo sudah tahu kalau tujuan Sanchu mengundang kedatangan Nona Kim ke sana adalah untuk menyelidiki pelbagai kejadian yang telah berlangsung di dalam istana Petek Sin Kiong, namun dia berlagak pilon, sambil tersenyum katanya. Mo Sanchu, sekarang aku sudah tidak ngantuk lagi, mengapa tidak berdiam agak lama di sini? Ah ah ah, hari sudah larut malam, lagi pula lo masih ada banyak persoalan pribadi yang hendak dibicarakan dengan putriku. Aku tak berani mengganggu lebih lama lagi, besok pasti akan kuutus orang untuk mengundang kedatanganmu, nah saat itulah kita bisa berbincang-bincang sampai puas. Setelah mendengar perkataan itu, San Tiong lo pun tak bisa berkata apa-apa lagi, maka mereka pun saling berpisah. Dalam ruangan Hian Kilo, Mao Sanchu duduk saling berhadapan dengan putrinya dalam jarak tiga depa, setelah mengundurkan semua orang dari sana, dengan wajah serius mereka segera terlibat dalam suatu pembicaraan yang serius. Pertama-tama Mao Sanchu yang berkata lebih dulu dengan wajah dingin seperti es aku hanya tiga hari tidak berada di rumah, tapi peristiwa besar yang terjadi di tempat ini banyak sekali, anak Kim. Dengan cepat Nona Kim menukas. Biar ku berikan laporan yang selengkapnya. Maka secara ringkas Nona Kim menceritakan semua peristiwa yang terjadi di tempat ini, tentu saja dia merahasiakan pembicaraannya dengan Nona Siu tersebut. Ketika selesai mendengarkan penuturan tersebut, dengan kening berkerut Mao Sanchu lantas berkata, Dimanakah Siu Pei yang dicuri Kong Ite Hang itu sekarang sudah kusimpan kembali di dalam peti besi? Sedang salinan kitab pusaka itu, kusimpan jadi satu. M.O. Sanchu manggut-manggut setelah hening sejenak, tiba-tiba ia berkata lagi. Tahukah kau Nona Siu? Sunil mengapa Hong Ite Hang dan membawanya kabur bersama. Nona Ki menggelengkan kepala berkali dua. Sampai saat inipun aku sendiri tidak habis mengerti sahutnya. Mao Sanchu mengerutkan dahinya semakin kencang, kembali dia berkata, Tahukah kau siapa nama bocah keparat Si San yang lain itu? Dia sendiri mengatakan sejak kecil sudah kehilangan ayah dan ibunya, dia hanya tahu Si San tanpa nama, tapi dia masih ingat sewaktu masih kecil dulu ibunya sering memanggilnya dengan nama kecil. Oh oh, apakah itu tukas M.O. Sanchu? Dia bernama Bao Ji. Begitu mendengar nama tersebut, dengan paras muka berubah hebat, tiba-tiba M.O. Sanchu melompat bangun. Nona Kim yang menyaksikan kejadian itu menjadi terkejut sekali, cepat-cepat katanya. Kau kenal dengannya? M.O. Sanchu sama sekali tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya sambil menarik muka dia berkata, Cepat perintahkan ke seluruh bukit untuk memperketat penjagaan pada setiap jalan keluar yang ada di bukit ini, sebelum fajar nanti, aku akan melakukan penggeledahan sendiri seinci demi seinci sampai dia ditemukan. Nona Kim tidak tahu kalau Bao Ji telah hilang dari tempatnya semula, maka cepat-cepat dia bertanya. Dia? Siapa yang ayah maksudkan sebagai dia siapa lagi? Tentu saja San Bao Ji. Ak-a-ah. Bukankah Bao Ji berada di dalam loteng impian? M.O. Sanchu mendengus dingin, dia melirik sekejap ke arahnya dan tak berkata apa-apa. Nona Kim merasakan gelagat tidak beres, maka katanya lebih lanjut dengan suara lirih. Ayah, maksudmu manusia berbaju kuning yang semalam menampakkan diri di banyak tempat itu adalah San Bao Ji. M.O. Sanchu manggut-manggut. Bukan hanya semalam saja, beberapa hari berselang orang yang memasuki istana Petek Sin Kiong tanpa penghadang serta mempermainkan petek pet lotak lain adalah dia juga. Ak-a-ah, tidak benar seru Nona Kim tanpa terasa, tapi begini ucapan tersebut diutarakan gadis itu segera merasa menyesal sekali. Sampai detik ini, di antara orang-orang bukit pemakan manusia, boleh dibilang hanya Nona Kim seorang yang dapat menebak siapa gerangan manusia berbaju kuning itu, dan hanya dia seorang yang tahu kalau orang tersebut bukan Bao Ji. Paling tidak orang berkunjung ke dalam istana Petek Sin Kiong kemarin malam bukan Bao Ji, sebab ketika itu Bao Ji berada bersamanya semalam suntuk dan mereka tak pernah meninggalkan ruangan barang selangkah pun, itulah sebabnya ketika terbayang sampai ke situ tanpa terasa dia menjerit tertahan dan mengatakan tidak benar. Dengan suara dalam M.O.U. Sancho menegur, bagaimana tidak benarnya? Nona Kim tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali tertegun dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Terdengar M.O.U. Sancho kembali bertanya, kenapa tidak buka suara? Apakah kau pun akan merahasiakan sesuatu di hadapanku? Diam-diam Nona Kim merasa terkesiap, untung saja satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, cepat sahutnya. Ketika datang kemari untuk pertama kalinya dulu, bukanlah ilmu silatnya tidak pandai? Buktinya dia kena dibekuk. M.O.U. Sancho segera mendengus dingin, tukasnya. Benar-benar jalan pemikiran seorang anak perempuan, kalau toh dia memang datang dengan membawa maksud tertentu, mana mungkin ia sudi mengeluarkan kepandayan silat yang sebenarnya justru dengan pura-pura kena dibekuk, maka sekali tepuk ia akan memperoleh tiga hasil sekaligus. Melihat perkataannya itu dapat memancing M.O. Sancho untuk memperbincangkan masalah lain, Nona Kim merasa gembira sekali. Bagaimanakah yang dimaksudkan sebagai sekali tepuk dapat tiga hasil sekaligus? Dia bermaksud akan datang kemari, tetapi tak mengetahui keadaan yang sebenarnya dari bukit ini dan tak diketahui sampai dimanakah keliahayan dari jebakan kita, maka dia pun berlagak kena dibekuk sehingga tak usah menempuh mara bahaya yang tak diperlukan, ini merupakan hasil pertama yang bisa diharaih. Dengan terbekuknya dia, maka ia hendak memperlihatkan kalau kepandayan silat yang dimilikinya tidak hebat, otomatis kita pun tak akan terlalu menaruh perhatian khusus kepadanya. Dalam kelonggaran ini, otomatis dia bisa melakukan penyelidikannya dengan lebih leluasa inilah keuntungan kedua yang diraihnya. Seperti misalnya peristiwa yang terjadi semalam, setelah kejadian itu bahkan ayah sendiri pun tidak menaruh curiga kepadanya, sudah pasti orang lain lebih-lebih tak akan menaruh curiga kepadanya, inilah keuntungannya yang ketiga. Setelah mendengar penjelasan tersebut, nonakim baru menunjukkan sikap seakan-akan baru memahami, katanya kembali. Seandainya apa yang dikatakan ayah mi ruang benar, bukankah sekarang dia sudah kabur dari sini? Tidak mungkin, sebelum apa yang diharapkan tercapai, tak nanti dia akan pergi. Jadi ayah menduga kalau dia masih berada di atas bukit ini, hmm, tak bakal salah lagi. Setelah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan. Sekarang, turunkan perintah kepada semua orang agar bertindak lebih berhati-hati lagi, jika menemukan tempat persembunyiannya, laporkan dulu kepada ayah dan nantikan perintah ayah sebelum mengambil sesuatu tindakan. Nonakim mengiakan, lalu katanya pula. Ayah, aku sudah lelah. M.O. Sanchu memandang sekejap ke arahnya, kemudian menjawab. Sampaikan dulu perintah tersebut, kemudian kau boleh pergi beristirahat. Nonakim mengiakan dan siap berlalu dari situ. Mendadak M.O. Sanchu berkata lagi. Sudahkah kau selidiki, Sunio kabur melalui jalan yang mana? Dia kabur lewat gua Sam Sengtong bagian tengah di belakang bukit situ, jawab gadis itu berterus terang. Ucapan itu kembali membuat M.O. Sanchu merasakan hatinya terperanjat. Dia lantas mengulapkan tangannya sambil berkata, Segera turunkan perintah kilat, aku hendak melakukan pemeriksaan sendiri atas gua Sam Sengtong tersebut. Mendengar ucapan itu, diam-diam Nonakim merasa amat girang, cepat dia memberi hormat dan mengundurkan diri. Setelah menyampaikan perintah dan menyaksikan M.O. Sanchu berangkat menuju ke bukit bagian belakang, Nonakim segera menjejakan tubuhnya melayang ke tengah udara, Ia tidak kembali ke tempat tinggalnya, sebaliknya langsung menuju ke Loteng Impian. Dalam ruangan Loteng Impian, Nonakim dan San Tiong Lo sedang duduk saling berhadapan muka. Dengan wajah dingin seperti es, Nonakim berkata, Bagaimana? Mau bicara atau tidak? San Tiong Lo segera tertawa sahutnya. Asal-usulku apa baiknya dibicarakan? Aku menanyakan asal-usul dari kalian bersaudara, Kau harus bercerita apa adanya, tukas si Nonakim. Saat ini bukan saat yang tepat, bila Nonakim percaya kepadaku. Sambil menggelengkan kepalanya kembali Nonakim menukas. Dulu boleh saja menunggu, tapi sekarang tak bisa ku penuhi, aku. Tetap menuntut seperti apa yang ku katakan tadi, Bicaralah terus terang dan aku akan menjaga rahasia ini rapat-rapat, Kalau tidak. Kalau tidak, Fc, Nonakim benar-benar akan membeber rahasia ini kepada San Cu Sambung San Tiong Lo. Betul jawab Nonakim dengan wajah serius, aku dan Kak sama-sama tiada pilihan lain. Sungguh paras muka San Tiong Lo segera berubah menjadi serius pula. Benar sahut si Nonakim dingin, selain itu aku harap apa yang telah disampaikan kakakmu kepadamu juga kau sampaikan kepadaku. San Tiong Lo berlaga menghela nafas panjang dengan perasaan apa boleh buat, Padahal sesungguhnya dia memang berniat untuk menerangkan segala sesuatunya tanpa diminta, Sehingga dengan demikian, tujuan mereka sebenarnya sama. Maka dia pun lantas membeber kejadian yang sebenarnya. Suatu malam yang gelap dengan angin yang berhembus kencang, malam itu salju turun dengan derasnya. Kentongan ketiga telah menjelang tiba, Suara kentongan tersebut berkumandang dari balik gedung Kwik Wangwe yang letaknya berhadapan dengan kuil Kuan Yabyo di kota Tongchiu. Tiba-tiba dari belakang dinding tinggi gedung Kwik Wangwe tersebut melayang datang sesosok bayangan manusia, Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang itu amat sempurna sekali sehingga kelincahannya mirip seekor burung walet. Tapi begitu kakinya menempel di atas tanah, tiba-tiba ia tak sanggup berdiri tegak, Dengan sempoyong anda mundur sejauh tiga langkah lebih dan akhirnya jatuh terjungkal di atas tanah. Tampaknya bantingan tersebut cukup keras, Buktinya sampai cukup lama orang itu terduduk di tanah sambil mengaduh, Tapi kemudian ia meronta bangun dan celingukan ke sana kemari. Dengan cepat perasaan gelisah dan cemas menyelimuti wajah orang itu titik. Sejauh mata memandang, ujung jalan yang terbentang tiga puluh kaki lebih itu berakhir di ujung sebuah tembok kota yang tinggi, Jalan lain menuju ke arah kuil Kuan Yabyo, sedangkan jalan terakhir menuju ke belakang gedung Kwik Wangwe. Kecuali jalan-jalan tadi, di sana hampir tak nampak jalanan lainnya lagi. Padahal dia harus cepat-cepat melarikan diri, Sedang musuh makin mendekati orang itu menjadi kebingungan setengah mati dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam gugup dan gelisah, mendadak sorot matanya dialihkan kepada pintu gerbang kuil Kuan Yabyo itu. Setelah menundukkan kepala dan berpikir sebentar, Akhirnya sambil menggigit bibir dia melompat naik ke atas undak-undakan kuil itu. Sekarang keadaan orang itu baru tampak lebih jelas, Terlihat sebuah bungkusan berada di atas punggungnya, Besarnya tidak mencapai tiga depa, Terbuat dari kulit kambing warna hitam gelap. Ketika memandang ke arah bahu kiri dan kaki kirinya, Tampak seakan-akan menderita luka parah sehingga hal mana membuat langkahnya tak selincah semula. Tak heran kalau tubuhnya menjadi sepoyongan setelah melayang turun di tengah jalan tadi. Setibanya di atas undak kuil, Ia baru melihat jelas suasana dalam ruangan tersebut, Keningnya segera berkerut dan kepalanya digelengkan berulang kali. Dalam pada ini suara pekihkan nyaring berkumandang secara tiba-tiba dengan amat nyaringnya. Dia segera mendepakan kakinya ke tanah, Lalu dengan cepat melepaskan buntelan yang ada di punggungnya, Setelah itu dia bergumam. Kalau aku sampai mati, hal ini tak menjadi masalah, Tapi I.N. Chu, majikan, hanya mempunyai seorang putra, Padahal aku sudah terkena senjata rahasia beracun, Tampaknya aku harus menyembunyikan majikan kecil lebih dahulu. Bergumam sampai di situ dia lantas menerobos masuk ke dalam ruangan, Ketika dijumpainya ada beberapa buah karung yang tergeletak di sana, Dengan cepat dia masukkan bocah itu ke dalam karung-karung tersebut. Begitu selesai menyembunyikan bocah ini ke dalam karung dengan cepat dia telah menggembol kembali bungkusan kulit kambing itu di atas punggungnya, Tak bisa disangka lagi dia sedang menggunakan siasat guna mengelabungi lawannya. Begitu selesai menyembunyikan majikan kecilnya, Dengan perasaan lega dia berpikir sejenak, Lalu lari ke tengah jalan dan berencana untuk melakukan perlawanan lagi sampai titik darah penghabisan. Siapa tahu baru saja dia hendak melangkah pergi, Tiba-tiba muncul sebuah tangan yang kurus kering mencengkeram tungkai kakinya, Menyusul kemudian muncul seorang pengemis tua yang rambutnya telah memutih semua sambil tertawa terkekeh-kekeh. Sambil menggelengkan kepalan fa berulang kali, Pengemis tua itu berkata sambil tertawa cekikikan. Sobat, kau tak boleh berbuat begitu, Aku si pengemis tua kerjanya hanya meminta-minta, Belum pernah kulakukan pekerjaan berdagang manusia. Mendengar perkataan itu, dengan cemas seorang itu segera berseru. Bukan, bukan begitu, dia adalah majikan kecilku, Karena rumahnya telah musnah dan musuh mengejar amat ketat, Sedang aku pun sudah terkena senjata rahasia beracun. Belum habis ucapan tersebut diutarakan, Kembali pengemis tua I.I.U. menggelengkan kepalanya sambil menukas. Tak usah menggunakan alasan sebanyak itu, Jika kau larikan anak orang, Tentu saja orang tuanya akan mengejar dirimu, Sekarangkah sembunyikan bocah itu ke dalam sarang kami, Tahukah kau dosa apa yang bakal dipikul oleh diriku? Dalam pada itu suara pekikan nyaring tadi sudah semakin mendekat, Bahkan dari kejauhan sana telah berkumandang pula suara sahutan. Ketika orang itu melihat keterangannya tak bisa diterima orang, Mendadak timbul niatnya untuk membunuh pengemis tersebut, Dengan cepat dia merogoh ke dalam sakunya siap mencabut keluar sebelah pisau belati. Tapi pengemis itu dengan cepat telah berkata lagi, Sobat, bila kau berarti menggunakan kekerasan untuk membunuhku, Maka sekalipun aku harus pertaruhkan nyawa, Aku akan kuteriakan tempat persembunyianmu, Waktu itu orang-orang yang mengejarmu pasti akan berdatangan kemari, Sedang rekan-rekanku yang berada. Dalam ruangan ini pun akan terbangun semua, Lebih baik jangan berbuat bodoh. Orang itu menjadi tertegun untuk sesaat lamanya, Dalam gelisah bercampur gusar akhirnya dia berkata lagi, Aku tidak membohongi dirimu, Bocah ini mempunyai asal-usul yang besar, Dia adalah satu-satunya keturunan keluargasan dari loteng tamnur yang hidup, Aku bernama. Tanda petik. Belum habis dia berkata, Pengemis tua itu lelah mengendorkan tangannya sambil menukas. Apakah kau maksudkan Santo Awang Wee dan Bijim Tong, Ruang pengumpul kebajikan tanda tanya? Buru-buru orang itu mengangguk. Benar, dalam saku bocah itu terdapat tanda pengenal yang akan membuktikan kebenaran itu, Cuma sekarang aku tak ada waktu lagi untuk diperlihatkan kepadamu. Setelah melewati malam ini, kau akan segera mengetahui jika aku tidak berbohong kepadamu. Pengemis tua itu berpikir sejenak, lalu katanya sambil tertawa, Santo Awang Wee memang seorang yang baik, dan kau aku. Lihat kau pun tidak mirip orang jahat, Baiklah, aku percaya dengan perkataanmu itu, Benar atau tidak besok pagi kita bicarakan lagi, Sekarang kau boleh pergi dari sini. Selesai berkata, Pengemis tua itu kembali menerobos masuk ke dalam karungnya. Setelah majikan kecilnya disembunyikan, Orang itu pun merasa hatinya setengah lega, Dengan langkah lebar dia lantas berjalan menuju ke tengah jalan. Mendadak pengemis tua itu bangkit kembali seraya berseru, Hei, 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 kau hendak kemana? Sambil menuding ke ujung jalan sebelah timur, Jawab orang itu, Aku hendak memancing musuh. Huuh kata-kata macam kentut, Orang lain sudah mengurung rapat-rapat semua jalan di sana, Bila kau berani ke tempat itu, Tanggung tak sampai setengah jalan, Dirimu sudah kena dibekuk oleh mereka, Waktu itu bila golok mengorek tulang, Mulutmu pasti terpentang lebar-lebar dan berkata apa adanya, Akibatnya kau pasti mampus, Bocah itu akan mampus, Kami pun turut menjadi korban. Mendengar perkataan itu ada benarnya juga, Tanpa terasa orang itu bertanya, Lantas aku harus ke mana titik? Belum selesai perkataan itu, Si pengemis tua tersebut sudah menuding ke dalam ruangan sambil berkata, Kalau ingin kabur lebih baik kabur ke barat, Paling tidak bisa memancing perginya para pengejarmu itu, Cepat! Orang itu segera menyahut, Tanpa banyak berbicara lagi di alantas kabur menuju ke dalam ruangan. Siapa tahu pengemis tua itu berbisik lagi secara tiba-tiba. Wah, sudah tidak keburu, Orang-orang yang mengejarmu itu berilmu silat sangat tinggi, Mereka telah tiba di sini, Cepat sedikit masuk ke dalam karungku, Cuma kau harus ingat, Bertindaklah sedikit pintar, Bila mana tidak amat penting jangan bersuara tanda tanya. Dalam keadaan begini, Dia tak sempat memikirkan perkataan dari pengemis tua itu lagi, Dengan cepat dia menerobos masuk ke dalam karung dan menyembunyikan diri. Siapa tahu pengemis tua itu memang aneh, Ternyata ia menarik keluar kepalanya dari dalam karung dan menarik bajunya keluar, Hingga dengan demikian meski tak nampak wajahnya, Namun kelihatan kepala dan sebagian dari tengkutnya. Baru saja dia menyembunyikan diri, Terdengarlah suara ujung baju yang hembus angin bergema dari luar pintu kuil Kuan Yabiyo, Dalam waktu singkat di sana telah muncul belasan orang manusia. Berbaju hitam, Bahkan raut wajah mereka ditutup oleh kain kerudung hitam. Kemudian manusia berbaju hitam itu berdiri berjajar dengan rapi, Namun sama sekali tak bergerak, Sejakan akan ada sesuatu yang dinantikan. Tak lama kemudian, Sesosok bayangan putih melayang turun dari tengah udara, Ketika mencapai tanah ternyata tidak menimbulkan suara apa-apa, Ternyata dia adalah seorang manusia berbaju perak berkerudung hitam yang mempunyai perawakan jangkung. Kain kerudung ril persis menutupi hidung dan mulutnya, Dengan demikian hanya sepasang matanya yang tajam saja tampak dengan jelas. Setibanya di sana, Dengan sorot metu setajam semilu dia awasi sekeliling kuil, Lalu tegurnya dengan suara dalam. Apakah orang itu berada di dalam sana? Seorang manusia baju hitam yang berkerudung dan berdiri di ujung segera menyaut. Menurut jejak kaki yang berada di atas permukaan salju, Ia telah masuk ke dalam kuil Kuan Yeaobyo. Ehm, orang yang berbaju perak itu manggut-manggut, Lalu sambil ulapkan tangan ia melanjutkan geledah. Tapi jangan sampai membangunkan kawan-kawan pengemis, Kera kerja kalian harus cepat, Ringan mata pun harus jeli. Kawanan manusia berkerudung hitam mengiakan lirih, Dan seringan kapas menyelingap masuk sedalam kuil, Sementara di tengah jalan raya hanya tinggal si manusia berbaju perak seorang. Setelah menyaksikan anak buahnya menyebarkan diri Untuk melakukan penggeledahan dalam kuil itu, Pelan-pelan manusia berbaju perak itu melangkah naik ke atas undak-undak batu, Sorot matanya yang tajam memandang sekejap ke atas undakan batu tadi, Kemudian berhenti. Menfusul kemudian manusia berbaju perak itu menendang sebuan karung guni yang paling panjang. Si pengemis tua yang berada dalam karung guni itu cepat melompat bangun, Kemudian sambil memicinkan matanya dia mengawasi orang berbaju perak itu dengan wajah tertegun. Orang berbaju perak itu segera tertawa terkekeh-kekeh, Ujarnya, Aku tahu, Kau belum tidur. Tampaknya pengemis tua itu berangasan sekali, Kontan saja dia meludah sambil menyumpah, Sialan, Betul-betul ketemu setan kepala besar, Mau tidur kek, Mau melotot kek, Apa sangkut pautnya dengan dirimu? Kau tahu baru saja aku mau tidur, Badanku sudah ditendang orang, Aku ingin menggeliat, Kau tendang pantatku lagi, Huuuh, Kalau ditendang melulu hanya kentut anjing yang bisa meram. Orang berbaju perak itu tidak marah, Dia manggut-manggut lalu bertanya pelan. Oha, Jadi tadipun kau kena ditendang orang sampai terbangun dari tidurmu. HMM, Siapa bilang tidak sahut pengemis tua itu dengan wajah marah bercampur kesal. Kembali orang berbaju perak itu manggut-manggut, Tanyanya kemudian, Macam apa orang yang menginjakmu tadi? Pengemis tua itu cuma melotot saja, Tak sepatah katapun yang dijawab, Kemudian tubuhnya ditarik masuk kembali ke dalam karung guninya Dan siap-siap untuk tidur lagi. Orang berbaju perak itu tertawa seram, Sekali lagi dia menyepak tubuh pengemis itu, Malah kali ini menyepaknya keras-keras. Aduh mak biung, Jerit si pengemis sambil melompat bangun, Maknya, Apa-apaan kau ini? Jawab dulu pertanyaanku yang kuajukan tadi. Seru orang berbaju perak itu dingin. Pengemis tua itu mengeritkan mata, Kemudian mendengus dingin. HMM, Enak betul kalau perintah orang, Huh apa yang kau andalkan? Aku mengandalkan apa yang inginku ketahui suara orang berbaju perak itu, Kedengaran mengerikan sekali. Jadi kau ingin tahu? Tanda tanya tiba-tiba pengemis tua itu berkata lebih jauh. Belum sampai berbaju perak itu menjawab, Pengemis tua itu sudah mengulurkan tangannya ke depan seraya berkata, Bawa kemari. Apanya bawa kemari orang itu tertegun. Pepatah kuno berkata, Sebuas-buasnya Seng Kaisar, Dia tidak akan mengutus tentara yang sedang kelaparan, Aku adalah seorang peminta-minta, Bukan si pengantar warta kepada to'aya sekalian, Maka dari aku minta uangnya lebih dulu sebelum buka mulut. Tampaknya orang berbaju perak itu segan untuk banyak ribut, Ia segera merogoh sakunya dan mengeluarkan sekeping perak. Setelah menerima uang perak itu dan menyimpannya ke dalam saku, Pengemis tua itu baru tertawa terkekeh-kekeh. Heeh titik heeh heeh paling tidak uang perak ini seberat dua tahil, Baiklah, aku bersedia mengajawab dua pertanyaanmu. Orang berbaju perak itu mendengus dingin. Sekarang jawab dulu pertanyaan yang aku ajukan tadi, Pengemis tua itu terkekeh-kekeh. Orang yang menginjak tubuhku tadi berperawakan tinggi, Mengenakan baju warna biru dan membopong sebuah bungkusan kulit kambing yang besar, Berwarna hitam. Bab 18. Dia telah lari kemana kembali orang tua itu bertanya. Itu dia, masuk ke dalam sana. Jawab si pengemis tua itu sambil menuding ke dalam ruangan. Berkilat sepasang mati orang berbaju perak itu, Kembali dia bertanya, masuk ke dalam ruang kuil atau. Belum habis pertanyaan itu diajukan, Pengemis tua itu sudah menukas lebih dulu. Mana uangnya? Manusia berbaju perak itu menjadi tertegun mencorong sinar buas dari balik matanya. Tapi pengemis tua itu berlagak seakan-akan tidak merasakan hal itu, Kembali dia berkata, Aku toh sudah bilang, Setiap potong perak hanya akan ku jawab dua kali, Oleh karena itu bila tuan ingin bertanya yang lain, Maaf, terpaksa kau mesti memberi uang lagi padaku. Orang berbaju perak itu mendengus dingin. Hektometer. Memangnya kau anggap uang perak bisa dicari dengan care begini mudah? Kembali pengemis tua itu menggelengkan kepalanya berulang kali, Katanya lebih jauh. Terus terang ku katakan tuan, Hidup sampai hari ini, Baru kali ini aku si pengemis tua mendapat keuntungan seperti ini, Kalau tidak, mana mungkin aku berani minta kepadamu? Oh oh, jadi kau anggap aku adalah seseorang yang gampang diperas? Maka kau mencoba untuk memeras aku? Kembali si pengemis tua itu menggelengkan kepala berulang kali. Tuan, kau jangan menuduh aku yang bukan-bukan, Aku sama. Sekali tak berniat untuk memerasmu, Terus terang saja aku hanya. Memandang tuan sebagai orang yang royal, Maka aku hendak manfaatkan kesempatan ini untuk mencari keuntungan. Mendengar perkataan itu, Si orang berbaju perak tersebut baru tertawa, Betul juga dia lantas mengeluarkan sekeping uang perak dan dilemparkan ke arah pengemis tua itu. Begitu uang diterima, Pengemis tua itu pun segera berkata, Orang itu tidak masuk ke ruang tengah, Melainkan berbelok ke kanan lalu menuju ke belakang. Heheheheh sudah aku duga, Dia pasti. Betul, isi bungkusan kulit kambing hitamnya juga bukan mutiara atau barang berharga, Melihat seorang bocah cilik, Seorang bocah yang meringis terus tiada hentinya. Mencorong sinar tajam dari balik mati orang berbaju perak itu, Dengan wajah berseri dia menegaskan, Apakah kau lihat kesemuanya itu dengan jelas? Sekali lagi pengemis tua itu menyodorkan tangannya sambil tertawa-tawa terkekeh-kekeh. Harap Tuan memberi persen lagi. Lama-kelamaan orang yang berbaju perak itu menjadi naik darah juga, Dengan gusar bentaknya. Aku toh belum menanyakan apa-apa. Masa kau ingin minta uang lagi? Apa-apaan kau ini? Agaknya pengemis tua itu mempunyai alasan yang amat tepat, Segera sahutnya. Tuan, sekalipun kau tidak bertanya, Tapi aku kan telah memberitahukan kepadamu kalau dia membopong seorang bocah? Bukan hal ini sama artinya memberitahukan kepadamu. Kau banyak bicarakan atas kerelaanmu sendiri, Sudah barang tentu tak bisa dibilang sama seru orang itu makin gusar. Pengemis tua itu sama sekali tidak menggubris, Malah seperti seekor ikan belut saja dia menerobos masuk ke dalam karungnya, Jelas pengemis tua UU merasa kata-katanya ini sangat mengusarkan orang berbaju perak itu, Sambil menghentakan kakinya dan menyepak pengemis tua itu dengan keras-keras. Kali ini pengemis tua itu menjerit kesakitan dan melompat bangun sambil memegangi kakinya yang kesakitan itu. Hanya Tian yang tahu, bahwa tiga kali tendangan tersebut, Ia sama sekali tidak merasakan apa-apa, Yang sial adakah lelaki yang berada di sampingnya dan sedang bersembunyi itu, Meski kena ditendang terpaksa harus menahan diri sebisanya. Sementara itu, orang berbaju perak telah menyeringai menyeramkan, Sorot meta memancar cahaya merah yang penuh dengan hawa napsu membunuh. Setelah mengadu tadi, pengemis tua itu segera berteriak dengan suara lantang. Atas dasar apa kau menyepak tubuhku orang berbaju perak itu mendengus dingin. HMM tanda seru pengemis busuk, Ku peringatkan kepadamu, Bila kau berani membungkam tanpa menjawab pertanyaanku bila sampai kau bangkitkan amarahku, Mungkin sekali akan ku tebas batok kepalamu dengan sekali tebasan pedang. Rupanya pengemis tua itu tidak takut mati, Ia segera menjulurkan tengkutnya sambil berteriak. Kau hendak mengeretak. HMM, aku si pengemis tua sudah terlalu banyak menjumpai kejadian besar di dunia ini, terus terang. Ku katakan kepadamu, Kecuali mampus tiada bencana yang lebih besar di dunia ini, Bila aku si peminta-minta tidak miskin, Aku sudah hidup makmur sedari dulu-dulu mengerti. Pengemis busuk, berani berteriak-teriak bentak orang berbaju perak itu gusar. Kenapa tak berani berteriak? Sungguh menggelikan, Kalau aku pingin berteriak, Aku segera berteriak, Bukankah kau punya pedang? Mari, mari, Incar yang jitu dan tusuklah tengkuku ini, Jangan sampai meleset, Hayo bacok saja cepat, Jangan dianggap aku takut pada pedangmu itu. Karena teriak-teriakannya itu, Kontan saja kawanan pengemis lainnya yang berada dalam ruangan itu terbangun semua dari tidurnya, Serentak mereka merangkak bangun dari atas tanah. Dalam keadaan demikian, Sekalipun orang berbaju perak itu merasa mendongkol bercampur benci, Namun dia benar-benar dibikin apa boleh buat. Ketika pengemis tua itu menyaksikan rekan-rekannya sudah pada bangun semua, Ia berteriak makin keras lagi, Serunya. Teman-teman sekalian dalam ruang ini masih ada belasan orang bocah yang mengenakan kain kerudung hitam masih berkeliaran. Mari kita robek kain kerudungnya, Coba dilihat adakah di antara mereka yang kita kenal. Anjurannya ini benar-benar merupakan senjata yang ampuh, Kontan saja orang berbaju perak itu bersuit nyaring lalu mengajak belasan orang manusia berkerudung hitam itu untuk mengundurkan diri dari sana, Sekejap kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Begitu orang-orang itu kabur, Pengemis tua itu segera berseru kepada rekan-rekannya. Nah, sekarang orangnya sudah pada kabur, Kalian harus tidur lagi dengan baik, Siapa berani bangun, Lihat saja kalau aku si pengemis tua akan menghukumnya, Selama tiga bulan tidak diberi. Makan selain itu, Jangan menyulut lilin, Mesti menghemat tahu. Hayo matikan semua. Pengemis tua itu benar-benar hebat, Ternyata segenap pengemis yang berada dalam ruangan itu pada takut kepadanya, Begitu perintah diberikan, Serem tak mereka masuk ke dalam karung guni masing-masing untuk tidur, Sedang lilin pun segera dipadamkan. Beberapa waktu kemudian, Kawanan pengemis itu pun telah tertidur kembali dengan nyenyaknya. Menunggu semua orang sudah tidur, Pengemis tua itu baru menarik keluar lelaki yang menyembunyikan diri tadi sambil berbisik. Hei, jangan tidur sungguhan, Orang yang mengejarmu itu sudah kabur semua, Mumpung ada kesempatan baik, Cepatlah melarikan diri. Lelaki itu mengiakan, Tapi setelah meronta sekian lama, Dia baru duduk di lantai. Dengan kening berkerut, Pengemis tua itu segera menegur. Hei, kenapa kau? Merasa keberatan untuk pergi dari sini. Bukannya keberatan untuk pergi, Aku sudah tak mampu untuk berjalan lagi. Jawab lelaki itu sambil tertawa getir. Haah, haah, titik haah, Bagus sekali, Gara-gara ingin menolongmu. Aku telah pertaruhkan nyawa tuaku untuk ribut dengan kawanan manusia pembunuh yang membunuh orang tak berkedip itu. Sekarang setelah orangnya pergi, Kau malah ingin memeras aku. Buru-buru lelaki itu menggoyangkan tangannya berulang kali, Katanya dengan cemas. Bukan, bukan begitu, Sesungguhnya racun yang mengeram dalam bahu kiri dan kaki kiriku Akibat serangan senjata rahasia beracun itu sudah kambuh, Kini aku benar-benar tak sanggup untuk berjalan lagi. Oh oh berbahayakah keadaanmu? Lelaki itu tertawa sedih, Sahutnya lirih, Terus terang saja, Aku sudah tak dapat hidup lebih lama lagi. Haah, 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 haah. Masa sampai sehebat itu seru pengemis tua tersebut sambil mengerditkan matanya berulang kali. Lelaki itu manggut-manggut, Sambil menyunggi lengan kirinya yang sudah mati rasa, Dia berkata, Jika kau orang tua tidak percaya, Silahkan memeriksa bahu kiriku ini, Tanggung 80% lenganku ini sudah berubah menjadi hitam pekat. Oh oh kalau begitu, Kau sudah pasti akan mati. Lelaki itu tidak menjawab, Dia hanya tertawa sedih belaka. Tampaknya pengemis tua itu tidak percaya, Dia segera turun tangan sendiri untuk memeriksa luka di atas bahunya itu, Tapi setelah menyaksikan keadaan yang sebenarnya, Dia segera menghela napas panjang. Pengemis tua itu memang amat aneh, Setelah menghela napas panjang, Dia pun tertawa terkekeh-kekeh, Katanya, Sudah banyak perjalanan yang kulakukan, Banyak juga barang yang aku jumpai, Tampaknya telah terluka oleh senjata rahasia yang dibauri dengan obat racun yang dinamakan tiokotin, Lewat satu dua jam lagi kau pasti akan mati kekeringan dengan mulut terpentang lebar. Lelaki itu tidak banyak berbicara, Dia hanya menundukkan kepalanya sambil membelai anak yang berada di dalam karung guni tersebut. Mendadak pengemis tua itu berkata lagi, Hei, bagaimana kalau kita merundingkan sesuatu bagaimanapun juga, Nyawaku dan nyawa majikanku telah Ditolong kau orang tua pada malam ini, Sebagai seorang lelaki sejati. Ada budi harus dibalas ada dendam tak boleh dilupakan, Bila kau orang tua ada pesan, Silahkan saja disampaikan, Asalkan aku masih sanggup untuk melakukannya, Tak nanti aku akan menggelengkan kepalaku. Pengemis tua itu segera tertawa terkekeh-kekeh. Wah, setelah kau berkata begitu, Aku menjadi agak kerikus sendiri untuk buka suara katanya. Haaah, 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 Sudah sepantasnya kalau aku bersikap demikian, Silahkan ke orang tua untuk mengucapkannya keluar. Sekali lagi pengemis tua itu tertawa terkekeh-kekeh. Heeh, 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 Begini maksudku, Kalau toh kau sudah pasti akan mati, Maka aku ingin meminjam mayatmu itu untuk. Belum habis ucapan itu diutarakan, Lelaki itu telah menukas dengan cepat. Boleh. Apakah tak kau tanya kegunaan mayat itu? Bagiku tanya. Seng pengemis tua agak tertegun. Lelaki itu segera tertawa getir. Kalau orang sudah mati maka dia tidak akan merasakan apa-apa lagi, Perduli amat hendak dia pakan mayatku itu, Apalagi aku pun bisa menggunakan mayatku ini untuk membalas budi kebaikanmu pada malam ini. Belum habis perkataan itu, Kembali pengemis tua itu menukas. Sahabat, kamu benar-benar mengagumkan aku pengemis. Tua pun tidak ingin membohongi dirimu, Baiklah sekarang terus. Terang ku katakan padamu, Aku mempunyai seorang murid yang memelihara ular kecil, Sayang kami tak mempunyai makanan untuk memeliharanya, Oleh karena itu. Parasmuka lelaki itu segera berubah hebat, Serunya tanpa terasa. Maksudmu, Kau hendak menggunakan mayatku untuk memelihara ular kecil tersebut. Pengemis tua itu cuma manggut-manggut. Tiba-tiba lelaki itu menghela nafas panjang-panjang, Katanya kemudian. Terserah kepadamu, Toh setelah mati aku tak akan merasakannya apa, Mau diberikan pada ular kek, Hari mau, Terserah kamu. Tidak, 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 Kau mesti mendengar yang jelas lebih dulu, Seru pengemis tua itu lagi sambil menggelengkan kepala berulang kali, Ular kecil kami itu tidak suka makan daging mayat yang telah kaku. Setelah mendengar perkataan itu, Lelaki itu baru merasa terkejut, Dengan wajah berubah teriaknya. Sekarang juga kau hendak, Pengemis tua itu manggut-manggut. Yee, Mumpung kau belum mati, Lebih baik cepat-cepat ku berikan badanmu padanya. Mendengar perkataan itu, Lelaki tersebut menjadi amat gusar, Sambil menuding ke wajah pengemis tua itu bentaknya. Jangan mimpi. Beru dia bersuara, Pengemis tua itu telah mendengus dingin seraya berseru. Kau toh sudah mengabulkan permintaanku lebih dulu, Sulit bila kau hendak menyesalinya kembali, Nah sekarang, Berberinglah baik-baik di sini. Begitu selesai berkata, Jari telunjuk tangan kanan pengemis tua itu segera menotok di atas tubuhnya. Kontan saja lelaki itu jatuh tak sadarkan diri. Kemudian pengemis tua itu pun mengambil keluar sebuah tongkat penggebuk anjing yang tipis dan panjang iiu, Lalu diputar dan ditarik, Ternyata tongkat penggebuk anjing itu telah berubah menjadi dua bagian, Yang satu panjang sedangkan yang lain pendek. Setelah itu dengan cepat dia melepaskan pakaian yang dikenakan lelaki tadi, Tongkat penggebuk anjing yang agak pendek itu digertakan keras, Seekor ular berwarna perak yang panjangnya cuma lima inci segera menyusup masuk ke dalam karung goni. Tak lama kemudian, Pengemis tua itu mendesis lirih dengan suara yang aneh. Tengah suara desisan itulah ular kecil berwarna perak tadi merambat keluar dengan ogah-ogahan, Seakan-akan merasa keberatan untuk merambat balik ke dalam tongkat pendek itu. Setelah tongkat penggebuk anjing itu disambung kembali menjadi satu, Ia baru mengetuk di atas sebuah karung goni pendek yang berada di sisinya sambil membentak. Hei setan malas, Hayo cepat menggelinding keluar. Tak lama kemudian dari balik karung goni itu merangkak keluar seorang bocah yang berambut awut-awutan, Bermuka merah, Berhidung mancung dan memiliki sepasang metu yang besar dan jeli. Belum lagi berbicara, Bocah itu sudah tertawa lebih dahulu, Katanya kemudian sambil tertawa cekikikan. Suhu, Lebih baik kau urusi persoalanmu dan tecu tidur menurut kesenangan tecu sendiri, Kan enak begitu? Cuh, Kentut busuk dan perat pengemis tua itu, Kalau suhu tertimpa halangan maka murid mesti menghadapinya, Apakah kau tak pernah mendengar, Ayah berhutang anak yang membayar. Hayo cepat menggelinding keluar. Pengemis cilik itu segera menjulurkan lidahnya, Kemudian mengomel. Suhu, Berbuatlah kebaikan, Baru saja aku mimpi kejatuhan rembulan, Aku lihat uang yang besar sebatu lagi bergelinding datang, Lalu kelihatan ada gadis cantik memeluku, Kemudian tiwangwe, Liwangwe dan orang kaya lainnya datang berlutut melihat aku datang. Belum habis obrolan itu, Kepalanya sudah diketok dengan tongkat penggebuk anjing itu, Kontan saja pengemis kecil itu teriak kesakitan. Cepat-cepat dia merangkak keluar dari karungnya sambil berseru. Ampun, ampun, Jangan digebuk lagi aku toh sudah menggelinding keluar. A-a-a-i titik kasihan betul dengan gadis cantik itu, Entah sampai kapan kita baru akan bersuah lagi dalam impian? Oh-oh, Maklumlah, Suhuku memang berhati keras bagai baja, Dia paling gemar mengganggu orang yang lagi pacaran. Mendengar obrolan muridnya yang makin lama makin melantur, Tidak tahan lagi pengemis tua itu segera tertawa terkekeh. Kau betul-betul pengemis tak becus, Kehebatanmu cuma melantur belakang padahal waktu benar-benar ketemu nona cakep, Belum lagi didekat di tangan sudah gemetar muka sudah merah, Mulut tidak bisa membuka, Betul-betul memalukan. Bukan begitu suhu kata seng pengemis cilik sambil terkekeh-kekeh, Aku cuma khawatir, Kalau nona itu sampai lengket dengan kita macam permen karet, Wah, Bisa lebih mengerikan daripada rambut yang ada kutunya. H-M-M, Sudah, Kau tutup dulu bacot kecilmu tukas pengemis tua itu, Kemudian sambil mendengus, Cepat kau bopong bocah itu, Bopong saja dengan kulit kambing hitam, Kita mesti buru-buru kabur dari sini. Kali ini pengemis cilik itu penurut sekali, Dengan cepat dia telah menyelesaikan pekerjaannya, Sedangkan pengemis tua itu pun telah Melemparkan orang yang tak sadarkan dirita di kebelakang papan nama kuil kuanyabyo di atas pintu gerbang tersebut. Setelah itu sambil merogoh keluar dua keping perak yang baru diperolehnya dari orang berbaju perak itu, Ia bergumam. Anggap saja kau lagi mujur, Baiklah uang ini buat kau hidup lebih jauh. Selesai berkata, Kedua keping perak itu segera dilemparkan pula ke belakang papan nama. Kemudian setelah mengikat karung guninya ke belakang punggung dan mengempit tongkat pengebuk anjingnya bersama pengemis cilik itu, Mereka melompat keluar dari kuil itu dan lenyap di balik kegelapan sana. Suasana menjadi hening, Sepi, Kentongan keempat telah tiba. Tiba-tiba dari empat arah delapan penjuru sekitar kuil kuanyahyo bermunculan puluhan sosok bayangan manusia. Ternyata mereka adalah seorang berbaju perak beserta manusia berkerudung hitam anak buahnya. Ketika orang berbaju perak itu menyaksikan undak-undakan batu itu telah kosong, yang tak bermanusia, sambil mendepak-depakan kakinya ke tanah, ia mendengus penuh rasa dongkol. Pada saat itulah kembali tampak cahaya emas berkelebat lewat, tahu-tahu di atas undak-undakan kuil kuanyahyo bermau telah bertambah dengan seorang manusia yang tinggi besar berbaju emas yang mengenakan kain kerudung muka berwarna kuning emas pula. Kain kerudung mukanya rapat sekali sehingga yang nampak hanya sinar matanya yang tajam, manusia berbaju emas itu segera mendengus dingin tanpa berpaling tegurnya. Bagaimana orangnya sudah kabur bukan? Benar jawab orang berbaju perak itu dengan sikap yang serius dan menaruh hormat. Hamba benar-benar pantas untuk mati. Orang berbaju emas itu mendengus dingin, sambil menunjuk ke arah mangkuk gumpil yang tak sempat dibawa oleh pengemis tua itu, dia berkata, Bagaimanapun juga, sudah cukup lama kau berkelana dalam dunia persilatan, pelbagai badai dan kejadian besar pernah kau jumpai, kenapa kali ini bisa salah melihat? Masa lambang si mahluk tua yang begitu termashur pun tidak bisa kau kenali. Orang berbaju perak itu hanya menundukan, kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, agaknya dia tak berani bersuara lagi. Tiba-tiba manusia berbaju emas itu tertawa, kembali dia berkata dengan nada yang jauh lebih lembut. Padahal kejadian ini pun merupakan suatu kemujuran bagimu, seandainya kau berhasil mengenalinya, dengan wataknya, sekarang sudah pasti kau tak bisa berdiri lagi di hadapanku. Orang berbaju perak itu merasa sangat tidak puas setelah mendengar perkataan itu, katanya. Penghinaan dan sakit hati pada hari ini hamba bersumpah pasti akan kubalas suatu waktu, siapa tahu kalau di kemudian hari hamba akan bersuara lagi dengannya dalam dunia persilatan. Lebih baik kurungkan saja niatmu itu jengek manusia berbaju emas itu sambil tertawa dingin, sepanjang hidupmu jangan harap kau bisa mengusik seujung rambutnya, maka ku anjurkan kepadamu, andai kata kau sampai bersua lagi dengannya di kemudian hari, lebih baik milihlah jalan yang lain, daripada mencari kematian untuk diri sendiri, hayo berangkat. Selesai berkata dia lantas membalikkan badan dan berlalu dari sana. Manusia berbaju perak dan puluhan orang manusia berkerudung hitam itu segera mengikuti di belakangnya tanpa mengucapkan sepatah katapun juga. Dalam waktu singkat mereka telah lenyap di kejauhan sana. Tempat ini masih tetap di kota Tongchiu, tepatnya di depan kuil Kuan Yabiu. Kejadiannya berlangsung pada suatu siang hari pada lima tahun kemudian, waktu itu kuil Kuan Yabiu telah berubah sama sekali, karena kuil tersebut telah dijual kepada sebuah hiayasan pencari derma pada dua tahun berselang hingga bangunan kuil itu dirombak dan dibangun lagi dengan amat megahnya. Jangan bangunan yang megah seperti itu, tentu saja para pengemis tak dapat tinggal dalam kuil itu lagi, sekarang mereka hanya bisa berdiri di bawah kuil tanpa bisa masuk ke ruang dalam. Bab ke-19 Tapi pihak hiayasan pencari derma pun tidak melupakan para kaum miskin itu, tiap bulan 3 tanggal 3, bulan 6 tanggal eram, mereka selalu membagikan dermanya untuk mereka. Hari ini kebetulan adalah bulan 6 tanggal 6, oleh karena itu sejak fajar sampai mendekati tengah hari, para pengemis berbaris memanjang bagaikan naga di depan kuil Kuan Yabiu, dengan tertib mereka menanti gilirannya untuk mendapatkan derma. Tengah hari tepat, pihak panitia pun mulai membagikan uang dan pakaian untuk para fakir miskin itu. Pada saat inilah, dari belakang kuil Kuan Yabiu muncul dua orang manusia, seorang tua yang lain muda, yang seorang memakai baju dekil sedangkan yang lain mengenakan pakaian bersih. Yang memakai baju dekil adalah pengemis tua yang rambutnya awut-awut tanpa karuan tangan kirinya memegang mangkuk gumpil sedang tangan kanannya memegang tongkat bambu yang kecil dan panjang. Bocah yang berpakaian bersih itu berusia 10 tahun, rambutnya disisir rapi, bajunya biru dan baru, ia mengenakan sepatu yang bersih dan kaos kaki berwarna putih. Waktu itu si bocah sedang memegang ujung baju si pengemis tua itu sambil cemberut. Sedang pengemis tua itu tertawa terkekeh-kekeh dengan wajah berseri, seakan-akan baru saja menemukan sekeping uang perak yang besar. Setibanya di belakang dinding kuil Kuan Yabiu mau sebelah kanan, pengemis tua itu berhenti. Kepada bocah cilik itu katanya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Segera kita akan berpisah, jangan lupa semua perkataan yang ku pesankan kepadamu tadi, sebentar aku. Bocah itu menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menukas. Aku ingin mengikuti dirimu saja. Tidak boleh tukas pengemis tua itu sambil menggeleng. Gara-gara kau, sudah lima tahun aku tidak keluar rumah untuk meminta-minta, sekarang tanganku sudah gatal, perutku juga sudah gatal, penyakit lama sudah mulai kambuh bagaimanapun juga toh tak akan merenggut jiwa tuaku hanya gara-gara kau bukan? Tapi aku ingin menemanimu untuk meminta-minta renget bocah itu seperti mau menangis. Huh, tak ada semangat dan perat si pengemis tua sambil melotot besar-besar, aku minta-minta karena sudah berhutang kepada cowo suya, hutang ini mestiku bayar lunas, sedang kau, hutang pun tidak. Kenapa mesti ingin meminta-minta? Ngacobe lo tidak karuhan. Aku tidak peduli, pokoknya aku tak mau pergi dari sini. Pengemis tua itu segera menyandarkan tongkat bambunya ke dinding kuil dan berhenti, kemudian sambil memegangi bahu bocah itu katanya. Baiklah, gunakan kesempatan ini nih yang kita bicara belak-belakan, selama lima tahun, aku pengemis tua telah mencucikan tulamu, mengganti semua persediaan ototmu menembusi jalan darah jinmah dan tokmah dalam tubuhmu bahkan semua tenaga murniku sudah kuberikan kepadamu, apalagi yang belum cukup? Benda apalagi yang kau inginkan dari ku si pengemis tua?